Tahukah Anda, bagi masyarakat tidak mampu dapat berperkara secara gratis di pengadilan agama tilamuta yang disebut dengan layanan prodeo? Pencari keadilan yang dapat diberikan layanan pembebasan biaya perkara, sediri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh. PERMA No. 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badila No. 0508.A.D.J.H.0-3-2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan. Dengan menggunakan layanan prodeo, biaya perkara Anda akan ditanggung oleh negara. Anda dapat mendaftarkan secara online melalui e-parade dengan mengisi data diri dan mengunggah persyaratan prodeo atau link dapat disken menggunakan QR Code melalui handphone Anda. Apa saja sih syarat berperkara secara prodeo? Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setempat. Melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti BPJS atau Kartu Indonesia Sehat dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk. Persyaratan dapat diunggah dalam bentuk gambar yang jelas. Selanjutnya, setelah data berhasil diunggah, petugas akan melakukan validasi terkait data Anda. Silahkan tunggu konfirmasi dari petugas pengadilan sekurang-kurangnya 1x24 jam melalui saluran telepon atau WhatsApp Anda. Dengan adanya Iparade, diharapkan dapat memudahkan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang radiusnya jauh dari pengadilan untuk dapat mengajukan layanan prodeo tanpa harus datang ke pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui Website Pengadilan Agama Tila Muta dan Call Center Pengadilan Agama Tila Muta Terima kasih Terima kasih